selamat menikmati selamat menikmati kali ini kita akan belajar membuat tas melodi untuk anak-anak buat rusleting di belakangnya mulai saya menggunakan jarum ukuran besar 5mm benang small ply ukuran kecil kita buat lebih tebal kita lipat 2 seperti ini lalu lipat 3 kita tarik yang sebelah kiri sekarang kita punya 3 lapis 3 helai menang kalau sudah seperti ini, kita rajut seperti biasa pertama, kita buat Slipknot lalu rantai 20 berikutnya kalau benang sudah habis kita tarik lalu lanjutkan lagi selanjutnya, bekerja di bagian belakang bagian belakang yang ada nonjol-nonjol bagian belakang kedua, 3sc tanda 1, 2, 3 selanjutnya, 1sc selanjutnya, 1sc selanjutnya, 1sc sampai ke ujung bagian belakang ini, 3sc 2 selanjutnya, setiap lubang 1sc selanjutnya, setiap lubang 1sc setelah yang terakhir masuk lingkaran berikutnya pakai teknik spiral sc penanda pada lubang yang sama, kita buat 3 sc 1 lubang, 1 sc 1 lubang, 1 sc pola round 1 sampai ke 4 masing-masing 1 kali di sisi kanan dan kiri kita isi 1 lubang, 3 sc ini sudah round ke 4 untuk round ke 5 sampai ke 8 ini mirip seperti tadi hanya kita buat 1 lubang, 2 sc jadi tiap kanan 1 kali kita isi 2 sc ini 2 kita lanjut lagi 1 lubang, 1 sc di sudut satu lagi kita isi 1 lubang, 2 sc di sudut sini 2 sc di sini juga masing-masing 1 kali, 2 sc sebanyak 4 4 lingkaran ini sudah 8 masuk ke lingkaran 9 sampai 16 ini tanpa kita melakukan penambahan jumlah sc jadi 1 lubang, 1 sc saja buat aja terus melingkar jadi ada 8 lingkaran tanpa penambahan buat aja, terus melingkar untuk pola lingkaran 17-20 sc sampai sudut kiri sudah sampai jadi setiap sisi kiri dan kanan kita lakukan pengurangan seperti ini 2 sc menjadi 1 lanjut lagi 1 lubang, 1 sc terus lanjut 1 sc di sebelah sini, nanti juga kita kurangi 2 sc menjadi 1 buat sebanyak 4 lingkaran ini hasilnya, sudah mulai terlihat melengkung untuk round 21-24 untuk round 21-24 kita sc dulu sampai ke sudut setiap sisi kiri caranya mirip seperti tadi hanya ini tidak menjadi 1 jadi kita tusuknya 3 kali seperti ini baru kita buang semuanya lanjut lagi 1 lubang, 1 sc setiap sisi kiri pada baris ini kita buat lubang resleting untuk resleting seperti ini kira-kira kita akan buat lubang resleting sampai sini ini kita hitung kita hitung kita hitung nanti jumlah rantai sebanyak lubang yang kita lewati yang kita skip kita hitung ini sudah jadi rantai kita hitung sebanyak jumlah rantai kita sc lagi di sini ini panjangnya kira-kira saja setiap sisi kiri dan kanan sudah jadi lanjutkan 1 lubang, 1 sc jangan lupa untuk setiap kiri dan kanan kita melakukan pengurangan tiga sc menjadi satu lancar lagi, satu lubang, satu sc melewati rantai tusuk di lubang rantai hasil ukurannya tidak terlalu besar buat telinganya bagian tengah tanda selanjutnya sc sc 1 lubang sc menggunakan teknik spiral selanjutnya 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 dengan penanda merah putar seperti ini ke penanda merah selanjutnya selanjutnya 1 lubang sc selanjutnya ke bentuk lingkaran kecil terus 1 sc kira-kira selanjutnya selanjutnya kita akan membuat telinganya mengecil jadi kita kurangi terus jumlah tusuknya 2 menjadi 1 lakukan terus sampai lubangnya mengecil selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lubangnya sudah hampir menutup benangnya sudah bisa kita potong lalu kita rapikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita buat pinga yang satu lagi selamat menikmati caranya sama kita buat sc 1 lubang 1 sc secara spiral selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah jadi 2 telinga salah satunya akan saya jahit kita jahit selamat menikmati badan tas sudah selesai buat muka gunakan 3,5mm ukurannya kecil buat slip knot lalu rantai panjang rantai sesuaikan dengan ukuran pas kira-kira sepanjang kita tetap bekerja di bagian black bump black bump kedua dari hook selanjutnya kita isi 2 sc selanjutnya 1 sc selanjutnya bagian ujungnya isi 2 sc 1 2 selanjutnya 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 baris berikutnya ch1 putar lalu lubang pertama selanjutnya 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 1 sc lubang 1 sc selanjutnya 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 bagian ujung ini ch1, putar bagian kedua, tidak menambahkan jumlah sc 1 lubang, 1 sc, bolak balik bagian kedua, bagian atas melengkung ke dalam ch1, putar kurangi 2 menjadi 1 1 lubang, 1 sc bagian ujung, kurangi 2 lubang terakhir 2 lubang menjadi 1 ch1, putar kita lakukan pengurangan kita lakukan di 1주 lalu sedangkan bagian tengah tetap 1 lubang 1 meta selesai, ch1 potong bentuk muka kalau mau sc secara sekeliling buat bunga buat biji kering lalu di dalam lingkaran ini buat 10sc selesai, gabungkan dengan slip stitch pencangkan selesai, potong benang ganti warna mulai di mana saja selesai, kita akan membuat kelopak bunga pola ch4 skip 1 di lubang berikutnya buat sc ini sudah jadi 1 bagian lalu ch3 skip 1 ke lubang berikutnya sc selesai gabungkan dengan slip stitch selesai, gabungkan dengan slip stitch selesai lalu untuk membuat kelopak di dalam lingkaran ini kita isi sc ch1 ch3 dc 1 ch1 lalu 1 sc sudah jadi 1 selesai selesai 1 ch1 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 selesai hal yang sama untuk 3 kelopak lainnya gabungkan dengan slip stitch pada kelopak pertama hiasan bunga hiasan bunga hiasan bunga pertama, slip knot lalu hiasan bunga pada back bump kedua dari hakpen kita isi 3 sc 1, 2, 3 di lubang berikutnya, 1 sc lubang berikutnya, lubang terakhir 3 lagi sc lalu hiasan bunga lubang berikutnya, 1 sc lalu hiasan bunga lubang adalah 3 ke 3 lubang berikutnya, 3 lubang lalu hiasan bunga lubang berikutnya, lubang berikutnya, lalu hiasan bunga lubang berikutnya, lalu hiasan bunga lubang berikutnya masih 2 lubang berikutnya isi 1 lubang berikutnya isi 2 lagi lubang berikutnya isi 1 selesai potong benangnya, sisakan panjang nanti bisa kita gunakan untuk menjahit rapikan menggunakan jarum tapestry selesai selesai buat 2 lagi menggunakan benang warna hitam ini untuk mata bagian buka kita jahit untuk tetap 1 masuk 10 Oras awas lebih hal homme jakiś bagian mata dan hidung sudah terjahit menempelkan mukanya ke tas bentuknya bisa kita rapi-rapikan menggunakan tangan saya menjahitnya menggunakan jarum jahit jangan menembus ke belakang ambil sedikit benang biru jahit bunga sekarang menjahit persleting saya buat 4 lapis jahit belujur selamat menikmati selamat menikmati hasilnya selamat menikmati sekarang kita akan membuat kali benangnya 3 lapis seperti biasa, kita awali dengan slip knot lalu kita buat rantai panjangnya rantai sesuai keinginan saja selamat menikmati rantai panjang kita bekerja di backbump ambil backbump kedua kita slip stitch seperti ini jadi masing-masing kita buat slip stitch saja terima kasih 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 selesai potong benang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita buat simpul tarik selamat menikmati tas sudah selesai telinya sudah terpasang demikianlah tutorial kita kali ini semoga kalian menyukainya jangan lupa klik like dan subscribe ya terima kasih